Yang berhubungan dengan pertanyaan ini, tidak boleh kita mengulang-ulangi sholat. Kecuali ada udur syarii, batal, keluar angin, tiba-tiba teringat belum hudu, tiba-tiba baru sudah sholat, sementara sholat asar misalnya ternyata baru terdengar azan, belum masuk waktu berarti, itu harus memang dibatalin. Tapi kalau hanya karena tidak khusyuk lalu diulangin, ini godaan syaitan yang lain lagi nih. Karena ini perbuatan bidang, tidak boleh mengulangin sholat yang sudah dikerjakan. Karena sudah dikerjakan sudah tidak boleh lagi, ya tidak khusyuk itu konsekuensinya. Ini resiko kita, makanya kita harus fokus. Masa teman-teman sekalian kalau diundang oleh wali kota datang, kita betul-betul mengatur kata-kata kita, bahkan kita khawatir kalau ada satu kata yang terpelintir, salah. Masa kita sama Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa menjaga itu, sudah-sudah ini, cukup. Ini Masya Allah nih, jangan ditambah terus. Ini sampai jam 5 subuh kita nanti. Cukup-cukup lagi ya, cukup, jangan ditambah lagi. Tolong, nanti didengar dulu, siapa tahu pertanyaan itu sudah dijawab. Jadi jangan diulangin ya, nggak boleh ngulangin sholat secara khusus. Apalagi berhubungan dengan masalah sholat ini, nggak boleh diulangin. Kecuali ada udur syarih, misal belum masuk waktu tadi gitu kan, maka baru masuk waktunya ya, kita batalin, kita sholat lagi. Atau sudah selesai sholat, ternyata memang belum masuk waktu. Atau tidak punya uduh, atau salah kiblat, hal-hal yang mendasar, itu diulangin gitu kan. Tapi kalau nggak, maka setahu saya nggak boleh, itu was-was. Apakah saya kena penyakit was-was? Ya jelas, penyakit was-was. Dan saya sarankan, yang bertanya ini membeli buku yang pernah saya bawain itu judulnya penyakit bahaya penyakit was-was. Dan di situ ada solusi-solusinya. Terbitan pustaka tazkiah, harganya kurang dari 20 ribu rupiah. Baca dan insya Allah mudah-mudahan poin-poin di dalam buku itu akan bisa memberikan jawaban kepada Anda. Terima kasih. Terima kasih.